Halo, jumpa lagi di channel favoritmu, Kreatif Farm dari Jember, Jawa Timur Pada video kali ini saya ingin mengulas seputar ayam KUB yakni ayam kampung unggul balik bangtan jadi ayam kampung hasil seleksi yang dilakukan oleh baliknak bogor jadi ayam KUB ini merupakan hasil seleksi ayam kampung selama 6 generasi yang diarahkan untuk meningkatkan produksi bertelurnya dan juga untuk mengurangi sifat mengeramnya jadi teman-teman kalau pada ayam kampung biasa umumnya bertelur sebanyak 10-15 butir per ekornya dalam satu periode bertelur yakni antara 2-3 minggu lalu dilanjutkan dengan masa mengeram selama 3 minggu kemudian masih berlanjut lagi dengan masa mengasuh anak-anaknya antara 6-8 minggu jadi total 1 periode bertelur memakan waktu 12-14 minggu nah, jadi bisa kita hitung selama 1 tahun 1 ekor indu ayam kampung biasa atau ayam kampung lokal bisa bertelur sebanyak 4-5 kali dengan total jumlah telurnya ada di kisaran 50-75 butir nah, bagaimanakah dengan produktivitas bertelur dari ayam kampung hasil seleksi balipnak yang dinamakan ayam KUB ini menurut balipnak Bogor ayam KUB mampu bertelur hingga 180 butir per ekor dalam 1 tahun dan ditambah insting mengeramnya berkurang hingga tersisa 10% saja artinya, dalam 100 ekor populasi indukan hanya ada sekitar 10 ekor saja yang masih memiliki insting mengerami telurnya nah, sekarang sejenak saya akan ajak teman-teman untuk melihat model kandang kandang di tempat saya yang saya desain sedemikian rupa jadi, ini kandang yang tampak pada video sekarang ini ini berbahan galvalum atau bajaringan jadi, ini saya desain sebagai tempat bertengger dari ayam-ayam KUB ini pada saat berteduh ataupun pada saat tidur di malam hari jadi, kenapa saya pilih bahan dari galvalum atau bajaringan karena pertimbangan saya bajaringan ini selain tahan lama sekaligus juga anti karat dan juga lebih ekonomis dari segi biaya pembuatannya atau perakitannya karena tidak membutuhkan waktu yang lama seperti halnya kalau kita gunakan bahan yang terbuat dari kayu jadi, kandang-kandang yang terbuat dari kayu sebelumnya sudah pada roboh semua karena lapuk akibat terkena rembesan air hujan pada dindingnya kecuali untuk yang satu ini karena berdasarkan pengalaman akhirnya saya pasangin pembatas antara rangka kayu dan dindingnya jadi, saya pasang karet talang tujuannya untuk menahan rembesan air hujan yang bisa mengakibatkan kayu ini mudah lapuk dan dengan kejadian itu akhirnya saya ubah dengan menggunakan galvalum atau bajaringan oke teman-teman sekarang kita kembali lagi pada tema video ini jadi, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi bisa disimpulkan bahwa ayam KUB ini memang jauh lebih unggul dibanding ayam kampung biasa atau ayam kampung lokal selain unggul di produktivitas bertelurnya ayam KUB ini juga lebih tahan terhadap penyakit kalau kita bandingkan dengan ayam kampung biasa itulah beberapa keunggulan dari ayam KUB ini nah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar pada video-video saya sebelumnya juga ada beberapa yang bertanya langsung di nomor WA saya pertanyaannya adalah yang pertama bagaimana kita bisa tahu apakah ayam KUB itu asli atau bukan dan andai kata kita akan membeli DOC ayam KUB dari penjualnya dari manakah kita bisa tahu apakah DOC ayam KUB itu memang benar-benar asli atau bukan nah teman-teman setelah saya membaca beberapa artikel tentang ayam KUB dan juga dari hasil pengamatan saya pribadi pertanyaan barusan akan saya jawab dengan jawaban susah atau sulit untuk bisa tahu apakah ayam KUB atau DOC ayam KUB itu asli atau tidak mengapa saya bilang sulit karena menurut pengamatan saya memang tidak ada perbedaan ciri-ciri fisik antara ayam KUB dan ayam kampung biasa atau ayam kampung lokal karena ayam kampung KUB itu ya memang ayam kampung biasa hanya melalui proses seleksi saja terus gimana dong menurut saya pertanyaannya yang harus dirubah menjadi kapan sih kita bisa tahu ayam KUB ini asli atau tidak dan jawabannya akan sangat-sangat mudah jadi kita tinggal menunggu ayam-ayam ini memasuki usia produktif untuk bertelur nah kalau produktifitas bertelurnya nanti ada di kisaran 50% dari populasi indukan yang ada dan hanya sedikit saja yang memiliki insting mengeram maka bisa dipastikan ayam-ayam ini adalah ayam KUB asli dan bagaimana ya kalau kita akan membeli DOC ayam KUB dari mana kita bisa tahu DOC itu asli ayam KUB atau tidak jawabannya memang tidak bisa kita tahu jadi kita hanya bisa bergantung pada kejujuran si penjualnya oleh karena itu saran saya sebaiknya kita membeli DOC ayam KUB langsung saja pada balik Nag Bogor ataupun BPTP di setiap provinsi nah teman-teman sekarang yang nampak pada video ini ini adalah anakan ayam KUB usia remaja jadi ayam-ayam ini saya persiapkan sebagai Regenerasi Indukanya dan sekarang ini usianya baru memasuki ada yang 3 bulan dan ada juga yang 4 bulanan Gimana teman-teman kalau teman-teman perhatikan ayam-ayam ini memang sulit kan untuk membedakannya ayam KUB dengan ayam kampung biasa atau ayam kampung lokal karena memang ciri-ciri fisiknya nyaris tidak ada perbedaan atau memang benar-benar sama Oke teman-teman sekian dulu video dari saya ini semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman tentang ayam KUB akhir kata salam sukses dari Jember Jawa Timur dan sampai jumpa Jawa Timur dan sampai jumpa Jawa Timur